BVMBG menaikkan status aktivitas vulkanik gunung Ia di Kabupaten NDNTT dari level 2 waspada menjadi level 3 atau siaga mulai selasa 5 November 2024. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan kenaikan status gunung yang terletak di Pulau Flores bagian tengah itu menyusul meningkatnya aktivitas vulkanik dalam beberapa hari terakhir. Menurut Wafid, aktivitas vulkanik di gunung Ia di NTT menunjukkan tekanan magma yang semakin kuat dan khawatirkan dapat memicu erupsi yang bisa terjadi kapan saja. Wafid menjelaskan dalam pemantauan sejak awal Oktober hingga 4 November 2024, terekam tanda-tanda kegempaan signifikan. Pada periode ini tercatat telah terjadi 28 kali gempa tremor harmonik, 77 gempa tremor non-harmonik, serta 173 gempa vulkanik dalam. Sejak Agustus 2024, frekuensi gempa vulkanik dalam terus meningkat, menandakan adanya tekanan kuat akibat pergerakan magma ke arah permukaan. Tak hanya itu, sejak 16 Oktober, aktivitas gempa dangkal justru semakin sering terjadi. Asap kawah dengan intensitas sedang hingga tebal juga terlihat mencapai ketinggian 300 meter dari puncak gunung tersebut. Sehubungan dengan ini, PVMBG menghimbau masyarakat sekitar untuk waspada dan menghindari aktivitas di sekitar kawasan puncak gunung. Terima kasih telah menonton!